Nah ini tentu saja kemarin Alhamdulillah kita dapat mengungkapkan, jadi mengungkap beberapa lokasi dan menemukan beberapa pedagang, berpadahkan bahkan pengedar yang melakukan pengedaran rokok ilegal, jadi barang kena cukai. Yang sudah kita lakukan itu jumlahnya dalam 3 kali operasi itu sekitar 2 juta 90 ribu lah, dan yang terakhir kemarin itu bisa mencapai sekitar 700 ribu, jadi kalau di jumlahnya hampir 2,9 juta. Itu terdapat di berapa titik Pak itu? Itu ada di beberapa kecamatan, kabupaten Garut, dan yang sangat disayangkannya waktu kita temukan di salah satu kecamatan itu akan diedarkan juga ke luar kabupaten Garut, khususnya di daerah Cianjur, tapi dapat digagalkannya di Garut, dapat ditangkapnya di Garut, padahal itu barang untuk Cianjur. Ada hibauan lah ya itu? Ya tentu saja kita hibuannya kepada masyarakat, ini rokok itu ya, rokok lehal saja memang tidak dianjurkan ya dari segi kesehatan, apalagi yang rokok ilegal. Itu tidak dijamin kadarnya, apakah di atas amang batas, kalau yang lehal kan itu hasil uji laboratorium memang masih bisa toleransi ya, jadi masih ada dalam amang batas. Sedangkan ini rokok ilegal itu di luar, di luar mungkin saja itu kadang nekotinya atau jad berbahayanya yang terkandung di dalamnya tidak diketahui, itu bisa sangat-sangat merugikan kesehatan. Sekali lagi, rokok yang lehal saja kita hindari untuk kesehatan, apalagi yang tidak lehal. Satu itu, dari segi kesehatan. Kedua, ini sangat merugikan keuangan negara. Ini kemarin saja kerugiannya kan cukup besar, ya di atas 1 miliar kan dari cukai. Itu kalau misalnya itu terpungut oleh negara, tentu saja ini kan bisa untuk pembangunan juga. Jadi dari segi keuangan negara, tentu saja ini sangat dirugikan.